Intro Assalamualaikum Waalaikumsalam Wa'alaikumsalam Mari kita bersalam terlebih dahulu Bapak Dengan Bapak siapa dan dari mana? Dengan nama Allah di Bogor Baik Bapak silahkan bertanya langsung kepada Buya Assalamualaikum Buya Semoga kita semua mendapat taufik dan hidayah dari Allah Amin Buya ingin bertanya Saya tinggal di negeri yang jauh Dan sudah berkeluarga dengan orang sana Ketika saya pulang ke Indonesia Saya menitikkan uang di pus itu Yang keperluannya itu untuk suatu saat Kalau kita untuk pulang-pulang pergi Dari sini ke sana, dari sana ke sini gitu Suatu saat mengambil dari uang itu Setelah tahun pertama mengendap Buya Saya dikenalkan zakat 2,5 persen Apakah untuk selanjutnya tetap dikenalkan zakat itu Buya? Baik Terima kasih Buya Insya Allah Setelah jawabannya Mohon penjelasannya Buya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebentar, boleh dijawab beritanya? Berapa di pus itu Anda? Ya, kurang lebih dua ratusan Juta? Sudah, iya Sudah melebihi ini Oke, baik Baik Terima kasih Bismillah Terima kasih Buya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Uang yang kita simpan Yang masih dinisbatkan kepada kita Baik kita simpan di laci kita Atau kita titipkan Bukan kita pinjamkan Kita titipkan di orang Termasuk deposito itu Kita titipkan di seseorang Asalkan nisbatnya masih ke kita Maka kalau memenuhi syarat 2 Nisop Senilai emas 84 gram Murni Kurang lebihnya 60 atau 70 juta Kemudian berputar satu tahun Mulai dari kita simpan Berputar satu tahun Maka kita wajib mengeluarkan zakat 2,5% Berbeda kalau dipinjam oleh orang Tidak Yang meminjam wajib zakat Saya enggak lagi Kemudian Berputar tahun berikutnya Wajib mengeluarkan zakat lagi Karena setelah dipotong untuk zakat Kan masih satu nisop juga Memenuhi nisop Berputar lagi Hitungan baru lagi Tahun berikutnya sama Seperti itu Setelah lagi Masih satu nisop Nah seperti itu Ada pertanyaan Kok kena lagi? Iya Memang begitu Karena duitnya mandek Anda simpan Dalam bentuk uang Uang disamakan oleh para ulama Dengan nakat, emas, dan perak Yang wajib dizakati Jika menuhi syaratnya itu apa? Ada nisop Batas minimalnya Kemudian setelah itu berputar satu tahun Seperti itu Semoga Allah menjadikan Melapangkan rezeki anda Yang masih Berfikir tentang kebenaran Tentang zakat Tentang kebaikan Semoga Allah Memuliakan semuanya Mencukupkan dengan yang halal Menjauhkan dari yang haram Allah Alhamdulillah Jangan lupa Berselawat kepada Bakinda Nabi Muhammad S.A.W S.A.W S.A.W